Yang ini Mami Dirum-dirum Mami Biasa baru kurang garam Berarti Siva belum mau nikah Nakon yang tinggi? Mungkang Aku mau bikin klarifikasi nih aja Kayak orang-orang aku Kamu parkirin dadi Awas! 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 Tidak! 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 Terus! Terus! Gitu kan? Tidak! 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 Hai guys! Ini aku lagi dirumah Iki Akhirnya In a peace Hari ini aku Sama Mama sama Cipak Bakal bikin vlog masak-masak lagi Kalian udah banyak banget yang request kan Suruh kita masak-masak lagi Jadi ini sekarang mau masak Menunya apa nanti aku so Oke? Stay good! Miki 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 lagi main apa kasih tau Miki? Main onnya kan? Miki Animal Animal Mami Mami Ayo Mami Ayo Mami Ayo! 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 Mau kemana? Mami Ayo! Ayo! Oh Mami takut jadi Mami sini aja Oke Mau ngapain tidur kan? Mau ngapain tidur kan? Salat baru nanti cipak mau gak? Ihh Ihh Mau tidur lagi Bisa Ada suaranya Bisa-bisa ya? Gak gitu kan? Nih 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 Ya Allah kan? Udah bisa kamu ya Pura-pura Tidur biar Kesel Keselin Kesel lah kan? Jadi ya Cipak kamu masak apa hari ini? Ini guys Spaghetti Spaghetti Jadi guys Cipak itu punya resep spaghetti punah yang enak banget Itu tuh Spaghetti Ichi banget Kalo misalnya Kalo misalnya Makan itu selalu nambah Iya gak Cip? Betul Betul Dan itu enak banget Dan katanya gampang banget Tadinya dia gak mau share Katanya saking gampangnya Cuma Kan Cipak pengen yang gampang-gampang ya Buat diri kreatif Jadi ayo Cipak Sayang Oke? Jadi Cipak mana barang-barangnya dibikin dong? Jadi ini lagi dipotong bawang putihnya Bawang putihnya Sebenernya ini aku tuh kalo bikin sesuatu Itu gak ada pastinya berapa Karena pilihnya aja Jadi kayak pergantung kalian Supanya tuh suaranya kayak gimana Kalo aku kan suka banget Cek rasa bawang putih gitu Oke Jadi ini bawangnya sama ada upaya kipaknya Kita bikinnya lumayan Lumayan Itu kayak tumpang Terus tuna Terus tuna Sebenernya kalo misalnya mau pake tuna Beli tuna langsung tuh Ya gak apa-apa sih, cuman lebih ribet aja Gimana lebih ribet ya Yang gampang aja Kita pilih di supermarket Ada banyak nih ini mau dipake semua Cip tuna ya? Gak tau makanya kita lihat Ntar kira-kiranya tuh Spaghetti-nya segimana banyaknya gitu Jadi ini kalo aku biasanya tuh Karena aku cekak pedas Jadinya aku biasanya tuh Sukanya yang chili tuna ini Cuman karena di sini ini Kita sesuaikan ya Jadinya nih yang chili-nya cuman dua Sisanya nih aku belinya yang tuna flake in oil Oke Ya Kita rebus air dulu Ini kita panasin dulu Jadi aku tuh biasanya kalo misalnya rebus spaghetti Aku tambahin Wow Aku tambahin Olive oil sama garam Gagian Gagian Atau aja Hmm Terus tambahin lagi garam ya Iya Kayak ada Taksaknya gitu deh Gak tau sih Mantap Tidak Sampai Mendigih Sampai ador panas Gua harus kita masukkan sepanjang gini Iya Ini Nyami kamu sering banget bikin ini kayaknya ya Aku sering sih Yang diripus kayak Hah Gitu Masak yang Lebih ribet Bukan yang lebih ribet sih Kayak ayam apa Gitu Karena lebih Banyak bumbunya kan Kalau ini kan kayak Yaudah yang jadi-jadi aja tinggal dimasuk-masukin doang Mesti sih Emang sukanya ribet guys Yaudah Gimana gitu Yang lebih ribet lebih menantang Gitu Hah Ternyata Pake cabai rawit juga Iya pake sedikit Cabai rawit Ini curahnya Tuh Mereka mau begini ini ya Kayak berat Coba Quick and easy Kayaknya lebih bagus dari sini Aku rekamnya, muka kamu lebih terang Terima kasih lah Terus pengertian ini 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 kita masukkan ya guys Beneranya tuh Stagetnya satu 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 aja Ini akan jadi banyak banget sih tapi Oh iya Cukupnya nih Apa mau satu setengah Tapi ini akan jadi banyak banget sih Yaudah Kalau gitu Satu aja Ini aku satu aja Oh iya Coba kita Tunggu Kalau kita menangis rumis Karena ini cepat kali Jadi tunggu Kalo ini udah Udah matang gitu Ya sudah Coba Aku menunggu guys Ini tungguin dulu lah pagiannya ya Baru abis itu ntar tinggal cumis-cumis Betul Simpel ya bumbunya Juju Ini semuanya gitu dong Masar Lebih banyaknya iki Oke Tidak matang itu Spaghetti Ini Ini Kita besit dulu ya Banyak juga nih Hmm Sekarang kita mau bikin apa nih guys Kita mau bikin Mau bikin sih tunanya Ini gini gak mau dayangat ya Ini kita minyaknya segini aja Hmm Karena tunanya tuh udah ada oilnya gitu Jadi ntar dia akan oilin dengan sendiri Oke Gitu Tunggu sebentar Baru kita masukkan ke lampu dulu Ini udah panas ya Ini udah panas ya Banyak ya Banyak ya Uuuuuh Uuuuh 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 Terima kasih Agak-agak ya wanginya Ini juga sakamper Kami mudur-mudur, siap Dia agak pelotot-pelototnya Iya, lumayan ya Ngeri ke muka saya Ini masak kayak gimana nih? Nggak sih, ini nggak di awal-awal Masukin apa tuh, Cip? Ini garam Garam, harus kira-kira aja ya Ini pakai teling aja ya Itu apa? Ini oregano Ini apa ya, personal presence aja ya guys Kayaknya belum dibuka Cip Sudah Aku suka emang kayak sampein oregano sama basil Basil Rasanya tuh italian dong Ya Biar rasanya lebih keluar Biar rasanya lebih keluar Biar rasanya ibu Cip aja Ya jadi kayak tinggal sampein aja gitu kan Wow, senatengnya Tinggal dikit lagi Ayo Cip lapar, lapar Lapar, lapar Itu apa tuh? Ini masaknya Sudah dapet? Sudah Tadi Itu sama-sama sangat iji Bang, anak punggung Nah itu dimasukin Spaghetti sama Cipa akhirnya Iya Tinggal diaduk-aduk aja ya Iya Terus aduknya harus hati-hati Oh gitu Iya Itu juga orang kayak Gila 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 Lumayan banyak Gila 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 Aduk-aduk Aduk-aduk Kemudian tes dulu Tes Satu kan yang kurang-kurang ya? Memang kan Belum Kalau kurang garam berarti Cipa belum Monica Yaaa Tupakan baru Monica Takut banget Itu Itulah Tidak Tidak Perang-perang Aduh, cip Aduh Apa dong Enak Jangan pasti, nanti kalau korensi itu mau nitar Itu kaya kembang Itu itu ya Akan Nasi Ini Backgroundnya heboh ya Mama ikutan ngaduk sekarang Oh udah mau makan Kirain mau ikut ngaduk Ngaduk-ngaduk Udah Kenapa Ken Ini oncik Oncik Pak masak ini Enak gak mah Enak Enak Makan pake garpu mah Hmm Kamu ya Bu Misalnya kalian mau bisa tambahin saus tomat Saus tomat lagi Biar apa lebih asem Saus tomat atau saus ini Sambal Gak ya Gak Saus tomat ya Kita bikin kaya gini Karena banyak yang Banyak yang Ada saus tomat gak? Gak ada Ini yang Hasil kreasi di dapur Hasil kreasi cipa Cobain dong Tidak Gak ada Gak ada Cipa Tidak 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 Jangan hilang lagi Enak ya Aku bisa Bikirnya yang I Selit silih Nanti mau spagetti Look look Ontisipa make Spagetti tuna Yes Ini enak M撒 Enak Enak ya Enggak Kamu mau Juga Ini bedan Tidak ontis Sopin auntie aja ya Enak Sopi ya Buat yang suka agak pedas Sambalin saus sambal lagi Kalau buat yang suka pedas Nanti pas masak tuna cilinya Banyakin aja Ini buat yang suka pedas ya Tuna cilinya dibanyakin aja Tadi ini sengaja sih Cipai Bikinnya kayak lebih mild ya Biasanya aku lebih strong sih Cuma ini kan aku sesuaikan Nyami 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 Yang kamu mau saus sambal gak yang Satria menikmati Maaf ya kasat kok kurang-kurang Aku mau tambahin saus sambal Biar lebih Biar lebih Dikit Itu cabai dari Tuna kalengnya Ini gawat Kayak spageti di cafe-cafe Jago banget sih pak Kalau di cafe harganya berapa nih sepiring? Rp50.000 Rp150.000 kali Rp150.000 Ayo deh Kalau bikin sendiri di rumah Modalnya cuma berapa? Gak tau deh Nggak nyampe Gak nyampe segitulah pokoknya Bisa jadi banyak Cuma sih Kalau misalkan mau ada acara Rame-rame Rame-rame Masakin ini aja Pasti teman-teman kalian Senang banget Ini personal preference aja Kalau misalnya Tadi sukanya apa Tambah-tambahin sendiri aja Tiga Tiga Bikin apa, mah? Memple-mple Memple-mple Ini apa? Kelor, tiga butir Lupa, bentar pak Terus ininya Ininya Dari lapang sender Memple-mple itu makanan apa Bali? Makanan Nah udah, makanan Bali juga kayaknya ada deh Tidak dulu Tidak dulu Dua Kelor, tiga butir Nah ya Terus diaduk-aduk Ini bahannya nih Tepung delapan sendok Terus telur tiga Kasih Susu Dengkau Satu ini Satu seset ini ya Kalau jangan yang lengket tadi Jangan pakai seset ini Soalnya ini kan jadul Jadi yaudah harus jadul semuanya Oh gitu Gulanya udah ya? Gulanya udah satu sendok makan Udah Gulanya udah satu sendok makan Ini diaduk Minta air hangat dong Satu ini Kita bikin makanan sore Ini lalurnya ya Allah Satu gelas air hangat Ya Kayak gitu deh Tidak tahu nih Bentar apa enggak itu Katanya sih begitu Kita coba saja Ini kayak pancake gitu enggak? Tidak ada jadinya kayak gimana Kita lihat oke Ini kaya mama enggak pernah makan Ini enggak pernah makan ini enggak kak? Enggak pernah Clem-clem Mama tuh Mama tuh juga enggak pernah Mama sering sih makan Gue enggak pernah bikin Enggak pernah bikin Jadi ini Baru ini bikin nih Ini ya Ini dibiarkan ya Terus sampai gelendel-gelendelnya hilang Enak ya Sudah dikasih gula ini ya Sesendok ya Sesendok aja Nanti kita makannya juga tuh Bentar nek Makannya pakai apa Kita lihat aja nanti Oke Kok digoreng gitu mah Iya Pakai butter Pakai butter Sama Kasih aja mentega Campur sama mentega Butternya ini Udah asin enggak Ini unsalted butter Jadi dicampur sama mentega Ini digoreng Iya digoreng Samping kan biar ada gosong-gosongnya gitu Apa ini? Makanan apa ini? Enggak pernah nyonggu Penasaran kan? Kamu kan? Iya Penasaran Ini ternyata hasilnya gimana itu? Jadinya ini udah melayang Terus dituang Ayo Tuang gak disini? Seperti semuanya Iya Iya begini Oke Enggak tahu Enggak jadi apa Lihat tuh Ini enggak tahu bentuknya gimana Apa yang terjadi Nanti saya tidak tahu Siapa mana yang tahu Siapa? Enggak Siapa juga tidak tahu Baru-baru Ini kita Ya udah deh Enggak apa-apa Berhasil insya Allah Oke Jadi ini harus Harus tak gitu Nanti dia harus ada Gosong-gosongnya di bawahnya Gitu Baliknya kan gimana ya Tau amin ya Baliknya gimana Bibi Bibi Kabur deh Ya lapain Ternyata bener-bener Ternyata Gak lihat ya Bagus Ini berarti Didiamin dulu Nanti biarin Nanti biarin aja Biar sampai bawahnya Biar ada gosong-gosong Gitu Ini makanan jadul Sinti Bikirnya Biar lihat apa Nanti yang terjadi Biar gimana Baliknya Ini masalahnya Oh pakai dua Sepatula Gitu kayaknya Dua juga pasti belah Harusnya kalau umpamanya Emang terlah Enggak jadi bagus itu juga gak apa Nanti rasanya enak Nih Umpama nanti nih Jadinya tuh berantakan Udah biarin aja Kayak telur berarti ya Iya Ini biarin dulu Emang harus biarin Biar lengket Maksudnya biar Apa ya Biar gosong Gosong Biar ada gosong-gosong giringan Ini kayak Pancaker Kayak pancaker Kayak pancaker Crabes ya Crabes Gimana nih Min? Balik Min? Jawab Min Aduh Crabes ya Ini kayak Crabes jadul gitu Maksudnya ya Ini ya gue gimana Baliknya tar dulu Nanti Min bikin baliknya Gimana? Mau jawab Ini gimana sih Nah pakai itu Min Kayaknya kebanyak Kegedean Kegedean kayaknya ininya Harusnya gak segede ini sih Sebenarnya Ini harusnya bagi dua Mama Enggak 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 bagi dua Katanya ini Saturusnya memang gini ya Nanti harusnya tebel gitu loh Tapi ini karena wajahnya kebesaran Yaudah lah Kita coba Enggak apa-apa Min Hancur-hancur sudah Min Biarnya nih Bismillah Bismillah Aduh Cipasun 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 Tolong Gapapa kayak Gapapa kayak Bisa Oh bisa-bisa tuh kayak NANI NANI Tungan pada teriak semua Ya hancur deh Gapapa 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 Ternyata craps Jadi kayak craps Gajul gitu Gapapa dia sebenarnya Tepel gitu loh Gapapa Jadi kayak omelette sih sebenarnya Gapapa 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 Harusnya tebel sih Ini nih Enak Enggak 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 Enak Hard Yaudah gosong-gosongnya buang aja Wajahnya agak ini sih Tapi emang harus gosong gini katanya Iya mas, percaya Rauh makannya Cip Itu yang bau gosong Itu kok belahnya banyak banget ya? Gak usah dibelah belah gitu Sudah lah Ya sudah lah, ayo Dimakannya pake apa gitu doang? Pake gula atau madu Sangat sehat Gimana gue yang geluk Gak enak, gosongnya enak Sumpah enak Iya sama Yonah Sumpah enak Coba kasih cipat Ini mama yang gosongnya ya? Udah, udah, ngerti Ini yang mama suka makan dulu Ini nih, harusnya kayak gini Tapi ini kegosongan, harusnya kayak gini nih Tuh, enak banget rasanya beneran Gak percaya, ayo Sekarang ini, Yanti yang coba pertama Gimana? Ini mama pede banget Udah gosong lagi Pede Enak Enak Ini kasih gosong Kalau dari baunya sih enak Coba ya? Gak apa-apa Gimana? Enak, enak, enak Beneran, enak Kasih madu kalian enak Madu enak banget Harusnya lebih kesel Makasih Gimana? 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 Enak banget beneran ya? Ayo, mau coba Oh iya Ini gue jadul Gimana? 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 Oke, berhasil berarti Itu yang paling gosong kasih cifan Gimana? Gimana? Ini enak banget Enak banget Gimana? 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 ada masalah apa? ada masalah apa? berani dia berani dia kan paling enak katanya mama yang pakai gula tapi dipakai gula atau maru? yang enak itu gosong lho oh iya bener kan bener kan makanya maksudnya itu wavindage kamu kayak minta gula lagi ga yakin terus enaknya ga ini kayak pancake basically kan? makannya gini doang kan? iya am iya enak kak injur aja ya gapapa ya kayak pancake tapi versi tipis gitu ah iya kan pancake aja gitu oh itu ada ada madu kita coba dia ini pakai gula ih kayak bagusnya nyala kenapa sih kalian tidak suka mudi aku? tau pun kita coba pakai gula kan dong barengan dong? ya udah lu tungguin aku aku mau coba mana tau tangan ibu nih aku coba ini yang bagian gosong atau mama enak kalau segini enak nah yang tidak gosong orangnya enak oh berasa ga berasa? juga ga berasa gosong nam wow surprise ini tidak berasa gosong ya oke sih berasa kue jadung sih misalnya kalian pengen makan pancake tapi cuma punya tors sama tepung di rumahnya enak yang gosong surprise ini iya enakan yang gosong iya enakan yang gosong bener emang yang gosong-gosong ini malah bikin nikmat kayak ada rasa brunch nya gitu dikit tapi ga ada krishna iya gapanya surprise ini gapanya padahal udah bau gosong gue kasian deh Ci kasian dia tadi udah nanyain tau oh iya kapan mau dikirinin makanya udah abis iya aku bayarin lagi ya ini lagi bikin kita weh terus dia lagi kirimin spaghetti ayang karena dia kalo misalnya makan spaghetti itu selalu nambah terus mukanya kayak gini kalo makan enak banget baik banget ya iya kan iya mukanya ini ketika makan spaghetti itu kayak gitu mukanya lu udah dicoba resep-resep pisau ini nanti aku jago masak nih hari ini aku udah dapet 2 resep kamu mau aku masakin? iya iya besok minta bikinin ayam panggang ayam panggang? ayam panggang apa? besok mau aku coba bikinin ayam panggang pake mushroom sauce gitu wow semoga berhasil ya banget ye ayam panggang pake iya panggang berarti kamu pake dulu oven? enggak brrrr gak panggang yang grilled ya roasted grilled ini ayam bakar ya ayam panggang ayam panggang is not english please sorry grilled chicken with mushroom sauce ayah sorry ayah 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 banyakan main makan datar me gak ada orang yang gak bisa masak maksudnya masak kayak enggak enggak aku aja pimpel apapun itu ya kan yang asal mau coba aja gak sih coba beruang-uang-uang-uang-uang kali kalau kata Cipa tidak ada yang tidak bisa masak dia mengambil quote serata tuyuk iya everybody can cook tapi tadi aku spaghetti dia nambah loh dua kali berarti yang namanya Rizky pasti akan suka Rizky najan Rizky najan iya aku bikin yang pedes banget gitu dia nambah berulang kali sampe yang di wajan tuh dia yang anjing sisanya oh iya terus abis itu dia buang-buang air beruang iya karena pedes banget panjutnya demi ayang iya 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 tuh guys iya jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil hati yang namanya Rizky gini spaget itu naik Cipa orang tuh kalau misalnya aku nge-comment di IG kamu seringnya banyak dia padahal foto profilnya kan langsung cewek untung aja kalau gak ada yang lebih random lagi Myra aku tuh kayak fake account yang kayak mas kamu siapa sih? gitu emang gila aku lagi ngelain profile kamu ya gak tau kayak ingin yang ingin komen pedes aja gitu iya 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 nanti janya di kolom komen Cipa sangat random dan dikit aku terhibur guys aku mau bikin klarifikasi nih ya guys kayak orang-orang tuh pada bilangnya disini gak pernah posting foto sama aku karena kalau kalian lihat tips instagramnya tuh hampir semua fotonya sama aku tuh sampe kayak aku tuh sampe isi aja gak nge-foil aku sampe pake kunyah hahaha sumpah masalahnya adalah sebel ya aku tuh aku tuh kadang kayak mau post kayak kemarin ini kan aku objek saya sih nge-post kan iya itu aja aku kayak mikir-mikir berapa kali soalnya aku ngerti ya Allah kasian banget dia nih Facebook instagramnya sama gue mulu maksudnya ini sama gue lagi makanya kayak udah deh dia posting-posting foto sendiri masalahnya dia mager banget kan posting foto sendiri iya makanya ya gitu guys iya makanya magur aja magur aja bukannya gak pernah sering kok mungkin karena jarang aja dinepos iya kayak kalo ngeliat tipsnya tuh ya ampun seberapa bulan sekali tapi cowok tuh emang sebenernya kisih sih sebenernya kan iya pas nantrinya cukup nge-post apaan kok terakhir dia nge-post emak terakhir dia nge-post kayaknya 3 tahun lalu pas aku hamil iya cuma aku lagi ngeliatin foto USGKZ gitu happy mother's day gitu sedih banget itu gak di pernah nge-post lagi pet lagi gigi tapi 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 aku gak rasa kayak orang-orang tuh sekarang menjadikan sosial media sebagai patokan validasi gitu gak sih iya aku tuh kayak oke kalo cowok gue yang gak gajian nge-posting gue berarti coba gak sayang sama gue aku tuh kayak ada benernya sih kalo lo disembunyiin segitunya banget pasti ya mungkin ada sesuatu iya 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 tapi kalo maksudnya kayak gak harus selalu ngerti gak sih jadi gak harus selalu posting-posting gak harus selalu karena yang posting-posting juga banyak yang seling gue imak langit gak tau aja kan iya gitu jadi kayak iya betul-betul kayak don't trust everything you see on social media bener sih ya mungkin juga karena kamu kan di dunia entertain ya dan sekarang kan banyak banget kapal yang konten-konten dulu kan iya jadi liat TV jarang nge-post tuh ke sana tuh kayak iya soalnya emang aku tuh sama isli kayak emang kita tuh mageran kalo kita tuh ketemu sering banget pada balet iya banget kalo gak ada kak Ina atau orang yang nge-videoin kita terus gitu kayak mau ngapain gitu kayak mau kontenin apa gak ada yang mau di kan kak Ina juga ya kan ada Kenzi gitu kalo aku sama diru gak kita mau ngapain aku kan mau tanya iya engga engga tolak lah engga karena kalo kan beda-beda ya guys karena aku juga kalo misal aku sama Satria sering ketemu sama Satria terus ada tuh kayak aku tuh jarang banget ketemu sama Satria iya padahal kan kayak saking saking seringnya ketemu tuh kan kayak yaudah mau di posting apaan lagi iya kayak mau posting apaan gitu kan kenapa sih ini gitu guys jadi jangan menilai hanya dari sosmed aja gitu gitu banyak orang yang saking mementingkan kehidupan sosmednya terlihat bahagia itu in real life dia tidak bahagia tidak baik-baik saja betul jadi kayak yang penting tuh yang penting tuh dunia yang realnya aja guys betul karena gak keliatan guys kamu liat Satria contohnya mukanya tuh gak sangat padahal liat dia dia lagi nonton korea ini guys kalo bilang bukan drastor lucuannya hai guys ini tadi aku abis makan salmonnya mama enak banget cuma sorry banget aku lupa ngerekam karena tadi agak ribet aja gitu ya sama Kenzie jadi nanti kayaknya kalo misalnya kalian tertarik aku bakal bikinin video next time kali ya nyuruh mama nge-share resep grill salmonnya dia pake mashed potato pokoknya enak banget bahkan lebih enak daripada yang waktu itu aku makan di restaurant machine pie kita yup betul kan pokoknya enak banget enak banget kalian harus coba nanti ya aku bikin di video terpisah kalo misalnya kalian mau komen komen di bawah aja oke deh oke sekian dulu vlog aku hari ini thank you so much for watching bye cipain Kenzie lagi main game bye 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 bye